Pemirsa yang berbahagia Kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban Untuk mendakwakan islam kepada orang-orang di sekeliling kita Dan ini adalah syarat supaya kita tidak termasuk orang yang merugi Allah sampaikan di surat Al-Asr Bahasanya salah satu syarat agar kita Tidak termasuk orang yang merugi adalah orang yang bersemangat dan gemar Menyampaikan kebenaran Menyampaikan mengajak manusia untuk beriman dan melakukan amal soleh Berkaitan dengan mendakwakan kebenaran kepada orang lain Maka kita dituntut untuk hikmah dalam berdakwah Apa itu hikmah dalam berdakwah? Terdapat penjelasan yang menarik disampaikan oleh Ibn Al-Qayyim Rahim Allah Ta'ala Di buku beliau Madarijus Salikin Beliau katakan bahasanya hikmah dalam berdakwah adalah Fiklu ma yambari Fi wakti ladhi yambari Ala wajih ladhi yambari Beliau sampaikan bahasanya hikmah dalam berdakwah itu mencakup tiga sisi Ketika tiga sisi ini selaras maka itulah berdakwah dengan hikmah Yang pertama disampaikan oleh Ibn Al-Qayyim adalah Fi'lu ma yambari Melakukan tindakan yang tepat Aksi yang tepat Kemudian yang kedua Fi wakti ladhi yambari Di timming yang tepat Pada timming yang tepat Untuk berdakwah Kemudian yang ketiga Ala wajih ladhi yambari Dengan cara yang juga tepat Maka berdasarkan penjelasan Ibn Al-Qayyim Rahimullah Ta'ala ini Maka ketika kita ingin Mendakwakan pada orang lain Agar meninggalkan bid'ah Meninggalkan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya Maka diantar bentuk hikmah dalam dakwah Bicak dalam dakwah Adalah tidak mesti kita kemana-mana selalu Mengatakan ini bid'ah Maka di satu kesempatan Kepada satu person tertentu Beli jadi sikap hikmah Sikap tepat Adalah ketika kita katakan Ini bid'ah tinggalkan Nomor di sikon yang lain Di tempat yang lain Kepada person yang lain Beli jadi tidak kita katakan semacam ini Namun kita katakan Ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Di kesempatan yang lain Bisa kita katakan Nabi tidak mengajarkannya Di kesempatan yang lain mengatakan Ini tidak ada dalilnya Di kesempatan yang lain kita sampaikan Nabi tidak mensyariatkannya Marilah kita cukupkan dengan apa yang Nabi Ajarkan Maka seorang da'i yang cerdas Dia tidaklah kemana-mana menggunakan istilah yang sama Tanpa melihat sikon di mana dia berbicara Dan audien di mana kepada siapa dia berbicara Non-dai yang cerdas Dai yang sukses Dai yang sukses Akan menempatkan satu istilah Sesuai dengan tempat yang tepat Di satu waktu mengatakan dengan tegas Fulgar Belak-belakan ini bid'ah Di kesempatan yang lain Dia katakan Ini tidak ada ajarannya Tidak ada tuntunannya Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka inilah diantara contoh praktis Hikmah Dalam berda'wah Semoga kita Menjadi orang yang Memiliki hikmah Dalam da'wah kita Kepada lingkungan di sekeliling kita Demikian Semoga bermanfaat Selamat menikmati